Assalamualaikum Welcome to my youtube channel Dapur Madasta Di video kali ini Aku akan buat pie susu Gimana caranya Yuk simak videonya Pertama kita akan buat Kulit pie nya Siapkan 150 gram margarin Bisa pakai butter Atau bisa kalian mix ya 250 gram tepung terigu Protein sedang 1 sendok makan Gula halus Setelah itu Kita campur semua bahan Mencampurnya gak usah terlalu lama Cukup sampai semua bahan Tercampur rata aja Nah ini dia hasilnya Setelah itu Adonan kulit pie nya Kita bungkus dengan plastik Untuk disimpan di dalam kulkas Kurang lebih sekitar 30 menit Agar nanti adonannya lebih padat Dan hasil kulitnya lebih renyah Berikutnya Aku akan membuat Flas susu nya Siapkan 2 butir kuning telur 50 gram 50 gram gula 1 sendok makan Tepung maizena Lalu aduk Lalu aduk semuanya Hingga tercampur rata Masukkan 350 ml susu cair Aduk kembali Aduk kembali hingga semua tercampur rata Setelah itu Kita lanjut masak flas susu nya Ini hasilnya setelah dimasak ya Teksturnya masih cair Tapi gak apa-apa Setelah dingin flanya akan mengentak Kemudian Siapkan cetakan pie nya Oles tipis dengan margarin Nah Kalau ini Caraku mencetak kulit pie nya ya Ambil secukupnya adonan Lalu bulatkan Lalu cetak dengan cara ditekan-tekan pada cetakannya Rapikan bagian pinggirannya Dan ini hasilnya Untuk satu resep ini Bisa menghasilkan sekitar 21 buah kulit pie kurang sedang Atau Jika adonannya masih tersisa Teman-teman bisa menyimpannya kembali di dalam kulkas atau freezer Setelah selesai dicetak Tusuk dengan garpu bagian bawah kulit pie nya Agar saat di oven tidak ikut mengembang Setelah kulit pie nya dicetak Lalu masukkan flah susunya Hingga 3 perempat bagian Jika teman-teman yang ingin hasil flahnya lebih halus Setelah flahnya dimasak Teman-teman bisa menyaringnya terlebih dahulu Setelah selesai Lanjut kita oven pie susunya Udah jadi deh pie susunya Selamat mencoba Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati